Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kesayangan Ustazah How are you today? I hope you'll find happy and healthy Hari ini kita akan belajar tematik Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga Bismillah baik-baik ya Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia kan? Sekarang anak-anak akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama Suku, budaya, dan agama yang berbeda Tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama Hari ini Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Edo Nah, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar alan Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat Meskipun Edo beragama katolik, ia tidak keberatan jika rumahnya dipakai untuk sholat Beni yang beragama kristin, Dayu yang berkeagama hindu, dan Lani yang beragama buddha Menunggu dengan sabar temannya beribadah Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain Nah, anak-anak, kira-kira gagasan pokok pada paragraf tersebut apa ya? Nah, benar sekali Gagasan pokok pada paragraf yang ada di video ini adalah Sahabat yang selalu menghargai perbedaan satu dengan yang lain Gagasan pokok tersebut terdapat pada kalimat terakhir Lalu gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya dimulai dari saat percobaan akan dimulai Hingga kalimat Lani beragama buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi Edo dan sahabatnya juga belajar tentang sumber bunyi Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi Nah, anak-anak, perlu diingat bahwa indera pendengar kita adalah telinga Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara Seperti kecauan burung, suara air mengalir, dan musik Alhamdulillah Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa telinga kita terdiri dari beberapa bagian Pertama adalah telinga bagian luar Yang terdiri dari daun telinga dan saluran telinga Kedua adalah telinga bagian tengah Yang terdiri dari gendang telinga atau membran timpani Osikel dan saluran austachius Dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam Yang terdiri dari koklea, vestibula, dan saluran semisirkular Anak-anak, simak penjelasan berikut ya Bagaimana cara kerja indah pendengaran kita Proses mendengar dimulai dari telinga luar Yang menangkap suara berupa getaran atau gelombang yang ada di sekitar Lalu, suara tersebut diteruskan ke saluran telinga Sehingga memberi tekanan pada gendang telinga Saat gendang telinga bergetar Getaran akan diteruskan ke tulang osikel Sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam Begitu getaran mencapai telinga bagian dalam Getaran akan diubah menjadi sinyal Dan dikirim ke saraf pendengaran yang ada di otak Otak lalu menerjemahkan sinyal tersebut sebagai bunyi atau suara Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda Keanekar agaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah Dapat pula kita dengarkan Kira-kira ada agama apa saja ya yang diakui di Indonesia? Terdapat enam agama di Indonesia Yakni agama Islam, agama protestan, agama katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghuju Keenam agama ini diakui oleh pemerintah Indonesia Yang memiliki tempat ibadah, hari raya, dan kitab suci masing-masing Sehingga kita harus saling menghargai anak-anak Alhamdulillahirrahmanirrahim Selesai sudah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat Selalu ingat pesan ustad-ustadah ya anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy quran Don't forget to obey your parents Let's study hard and take care Ustazah akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton